Pasti ada obrolan ya, ada grup wawasan keluarga, dia selalu ngabarin hari ini pasien berapa, hari ini yang ditangani siapa aja, swipe berapa orang, swipe di pasar yang positif berapa, itu dia selalu kasih kita bagi kita. Bapak Jizi, kita tokoh bersama juga kan adik dari Mbak Jizi, dokter yang nanganin masalah pandemi ini. Mungkin perhatian yang FATENKUS ada gak sih yang diberikan kepada adik kan cukup risikan juga nih. Profesinya seperti itu, Mbak Jizi. Kalau perhatian sih hampir setiap hari, kita pasti ada obrolan ya, ada grup wawasan keluarga, dia selalu ngabarin hari ini pasien berapa, hari ini yang ditangani siapa aja, swipe berapa orang, swipe di pasar yang positif berapa, itu dia selalu kasih kita bagi kita. Dan kita juga kasih perhatian ke dirinya adalah jangan lupa untuk makan rapur, karena biasanya kalau dia pakai baju APD itu dia benar-benar gak bisa minum, gak bisa makan gitu. Jadi kita concern banget tentang asupan nutrisi dia, cuci tangannya dia supaya gak lelai, terus juga tidur yang cukup itu penting banget. Karena dia juga masih ada jaga seminggu dua kali di tempat kerjanya dia, gitu ya. Jadi kita hampir setiap tiga jam lah kita pasti berkahwin. Jadi untuk kebelanjaan selama-selama kan cukup risikan juga kan. Betul, hampir semua anggota keluarga bawel ke dia sekarang. Dan ada rasa takut yang terasakan keluarga-keluarga karena profesi tersebut itu. Banget, karena juga dia hampir dua minggu sekali pasti harus cek sweat kan. Jadi semua, apa namanya, petugas medis juga harus cek itu. Jadi kita setiap dua minggu sekali tuh ada perasaan was-was, apa nih hasilnya, gimana kondisi dia, gitu. Alhamdulillah sampai saat ini masihnya gamit, semoga gak terjadi apa-apa. Mungkin. Pernah ngeluh-ngeluh gitu gak semua cerita ke keluarga dalam menjalani profesinya itu? Ngeluhnya lebih ke ngeyelnya masyarakat. Tentang nggak pakai masker, tentang masih berkerumun, masih pergi ke tempat-tempat umum yang gak penting-penting banget. Misalnya masih jalan ke kerumunan lah, atau pergi datang ke hitaman, masuk ke kondangan. Itu yang bikin dia suka gemes. Sampai dia bilang, kak sama kak Prabu juga bilang dong posting di Instagram tentang edukasi, betapa bahayanya Covid ini, gimana juga masyarakat harus menanggapinya, gitu. Itu yang harus, orang-orang yang punya kekuatan di sosial media, sering-sering ngebahas itu di Instagram kita. Seperti itu. Ini masalah, menyambung masalah edukasi, kita tapi juga anak bentar lagi mau masuk ke SD. Persiapannya bagaimana untuk menghadapi masuk ke SD? Gimana? Ganti ya. Ya sekarang kita udah bikin jadwal belajar sama collect-nya. Jadi, setiap hari itu sudah ada jadwal untuk belajar untuk mempersiapkan ke SD. Tapi kan sekarang SD-nya akan online dulu ya, sampai akhir tahun. Mulai dikenalkan sama komputer, karena kan dia pakai online learning-nya based on computer kan. Terus juga, ya itu lebih ke teknis sih, lebih ke teknis sekarang persiapannya gitu. Kita gak terlalu worried karena sekarang mah di rumah sekolahnya kan. Lebih kepada, ini sekolah beneran gak sih bakalan sekolah gitu. Karena kan mindset kita sekolah tuh pagi-pagi ngantarin ke SD, pagi seragam. Tapi itu gak akan terjadi dulu kan sampai akhir Desember ini katanya gitu. Jadi, ya itu yang lebih dipersiapkan, lebih kepada mindset anaknya gitu. Anaknya kan udah curious tuh, pengen banget excited ya. Udah pengen teman-teman, pengen sekolah. Tapi kita sekarang kasih pengertian, nanti sekolahnya masih di rumah gitu. Belum akan pergi keluar rumah, belum akan ketemu sama teman-teman. Jadi kita agak sedih sih. Hanya ya dibawa seneng aja ya. Harus di-maintain semangatnya sih. Di-maintain semangatnya.